Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Arika Leli Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa Di video kali ini kita akan membahas tentang arti pertanda kucing buang kotoran sembarangan di rumah Namun jangan lupa kalian subscribe Tekan tombol loncengnya Dan bagikan ke semuanya Kucing memang memiliki perilaku yang bermacam-macam Mulai dari mengemaskan hingga menjengkelkan Kucing apalagi kucing membuang seringkali membuang kotoran sembarangan di depan rumah Atau bahkan di dalam rumah Hal ini tentu saja sangat membuat pemilik rumah kesal Namun tahukah kamu kalau perilaku kucing membuang kotoran di rumah memiliki sebuah pertanda Ya beberapa orang percaya bahwa kucing yang membuang kotoran sembarangan di depan rumah atau di dalam rumah Kita memiliki pertanda buruk Hal ini seringkali dikaitkan bahwa pemilik rumah tersebut akan mendapat keuntungan Namun itu hanyalah mitos Karena tidak ada bukti nyata yang mendukung bahwa kucing berak sembarangan di rumah Menjadi pertanda buruk Namun logistiknya Kesialan yang didapat pemilik rumah akibat olah kucing yang membuang kotoran sembarangan di rumah Tentu akan membuat pemilik harus membersihkan bekas kotoran kucing Nah berikut ini adalah beberapa mitos pertanda kucing buang kotoran di sembarangan tempat Di sekitar rumah kita Yang pertama Kucing yang membuang kotoran di depan rumah Seringkali dianggap sebagai pertanda buruk Karena akan ada seseorang yang berusaha menjatuhkanmu atau anggota keluarga lain Dengan cara yang tidak baik Hal ini bisa terkait nama baik, reputasi, pekerjaan, dan lain-lain Atau bahaya terselubung yang sedang mengintai Yang kedua Kucing yang membuang kotoran di sofa Menjadi pertanda bahwa ada akan kedatangan tamu Namun bukanlah tamu yang diharapkan Bahkan bisa menjadi tamu tersebut akan membuat masalah dengan anggota keluarga Ataupun kamu sendiri Yang ketiga Kucing yang membuang kotoran di tempat tidur Ini memiliki makna kebalikan dari dua pertanda tadi Hal ini berarti pertanda bahwa jika di rumah ada yang sakit Maka orang itu akan segera sembuh Namun sebaliknya jika di rumah tidak ada yang sakit Maka salah satu anggota dari keluarga Akan ada yang jatuh sakit Yang keempat Kucing membuang kotoran di rumah saat perayaan dari Imlek Yaitu pertanda bahwa Satu tahun ke depan kamu akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki Menurut Feng Shui Nah itulah beberapa pertanda kucing yang membuat mengkotoran di rumah kita Namun hal ini tentu bukan perilaku baik yang sangat mengganggu bagi pemilik rumah Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita Semoga bermanfaat dan terima kasih Semoga bermanfaat dan pengetahuan kita